Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue pengen Ngebahas sedikit Tentang Eee... Reseller Ya, kemarin Eee... Habis gue bikin video yang itu Yang durian sama yang head Kan gue ada video-video sebelumnya tuh Bentar Gue ada video-video sebelumnya nih Dari sebelum ini ada video yang headphone Ada video yang Alat pijet Gitu kan, banyak Nah Eee... Kemarin ada yang nanya Terkait Eee... Video gue yang durian Nah Bang Ada reselleran gak? Ada agenan gak? Gitu-gitu Gue bilang Untuk saat ini gak ada Kenapa? Karena emang Eee... Ini belum Gue publish besar-besaran ya Dan belum Gue siapin sistemnya juga Karena emang ini Gue cuman Apa ya Nyari duit tambahan Dikala Bisnis-bisnis gue tuh lagi Mulai Apa ya Sedikit Tergerus Karena Coronavirus ini gitu Jadi Ya Hampir semua pengusaha di Musim ini ya Di Maret ini Lagi terkendala sama Apa namanya Omsetnya gitu Nah Maka dari itu Gue gak bisa cuman ngeluh Gue gak bisa cuman kesel gitu Gue cuman harus Apa ya Berpikir aja sih Pake aja otak gue Untuk gimana caranya Nambahin penghasilan lagi Dengan kalian kayak gini Akhirnya Yaudah Gue Kepikiran untuk Bisnis Durian itu Karena gue pikir Kalau bisnis yang Segmented Kayaknya walaupun Keadaan lagi Hancur ya Maksudnya Lagi parah gitu ya Yang namanya Barang-barang yang Segmented Yang udah jelas ada Segmentnya Kayaknya bakalan tetep Ini sih Bakal tetep Ada yang beli gitu Makanya gue pikir Ah durian kayaknya Segmented banget Karena kan gak semua orang Suka durian Tapi kan ada yang suka durian kan Makanya Itu Bisa jadi target Segmented gue Nah Buat temen-temen yang Pengen bisnis di Kala yang kayak gini nih Era kayak gini nih Kayaknya Tepat deh Kalau cari barang-barang Yang segmented banget gitu Kayak misalnya Apa ya Jangan Segmented Tapi jangan Yang bikin orang tuh Berpikir dua kali Untuk beli Misalnya kayak Jualan skincare gitu ya Kan lagi gak butuh-butuh banget Gitu ya Ya Kalau bisa Jualan aja Macem-macem barang-barang herbal Gitu kan Banyak tuh Di Tokopedia Di Shopee Di Bukalapak Yang jual-jual herba Cari supplier yang terpercaya Jadi reseller aja Mulai pertamanya Kenapa Gue beli dari Mulai reseller Jangan produk sendiri Karena Jadi reseller tuh Tergolong Murah biaya Sama Lebih aman Untuk Kebangkrutan gitu Mas gue Ya modal Paling berapa sih Gitu kan Lo start dari 300-500 ribu Aja dia dulu gitu Nanti Ya Lo jangan mikir rugi Harus Terlaku Harus jualan Harus bisa Gitu Nah Nanti kalau Lo udah jadi reseller Baru deh Lo pikirin deh Gimana caranya Punya produk sendiri Ketika lo udah dapet market Nah Berhubungan dengan reseller Ada yang nanya ke gue juga Apa ya Jadi reseller tuh Nyebelin ya Jualin barang orang Ada yang bilang sama gue gitu Buat gue sih Itu Mineset yang salah sih Karena Indomart gitu ya Terus Reseller Apa reseller lagi Soro mobil gitu Terus Kontra-kontra pulsa Itu kan mereka jualin Barang-barang orang kan Tapi mereka maju-maju aja gitu Berkembang-berkembang aja Dan cuan Yang penting Kan cuan yang dicari Nah Tergantung Minesetnya aja sih Kalau gue sih Dulu juga Ngeawalin Emang dari Barang-barang orang dulu Gue ngereselin banyak hal Nah Abis itu Gue kepikiran untuk Yaudah gue udah siap nih Mental gue udah putus nih Eh mental gue Gue udah malu gue udah putus Mental gue udah kuat Yaudah akhirnya gue berani untuk Bikin produk sendiri Ngebuild sendiri Gue bikin Gue ban cok Waktu itu Gue bikin semprong narogong Gue bikin macem-macem Dan gue jual Termasuk yang durian ini Termasuk durian ini kan Gue bikin sendiri ya Produksi sendiri gitu Nggak reselleran Jadi Kalau mau Keluar ya di zona reseller Pertama mentalnya harus kuat Dan kedua Udah punya market gitu Ketiga Modal lo harus udah cukup Dan lo jangan takut Bakal bangkrut gitu Karena kalau jadi produsen Ya Bangkrut tuh Ada di depan mata juga Ya di samping nih Berhasil sama bangkrut tuh Tipis-tipis gitu Tergantung lo gimana Cara eksekusi si Barang dagangan lo gitu Jadi Lagi-lagi Jangan malu ya Jadi reseller ya Jualan aja Udah dulu Cari cuan aja Dulu sebanyak-banyaknya Cari data Kumpulin market Kalau udah cocok Udah siap Dan lo ngerasa Mentalnya udah Gereng banget Yaudah Langsung aja Langsung aja Eksekusi Kira-kira Lo jualannya Misalnya kemarin resellernya Makanan nih Yaudah lo Bikin produk makanan Jadi nanti database Orang-orang yang udah Pernah beli sama lo Nggak bakalan Sayang gitu Nggak bakal sayang juga Jadi bisa lo tawarin ulang Nantinya ke mereka Ini gue punya produk baru nih Disandingin sama produk lo Yang kemarin lo resellerin Peran lahan Lo kick tuh Produk reseller lo nih Jadi kayak Pertama misalnya Jualan mbak Pau Sekarang lo jualan dimsam Misalnya Yaudah Masih jualan mbak Pau juga Tapi sambil tawarin nih Upsell Tawarin nih Gue punya dimsam juga nih Enak juga nih Ini mbak Pau manis Dimsam asin Gurih nih Enak nih Bisa pas-pasan nih Yaudah Cocok berdua Lama-lama Lo geser terus Sampai lo fokus ke jualan dimsam lo Yaudah Nanti lo Bapaknya tinggalin Fokus jadi produsen Kayak gitu Yaudah Yaudah Dari gue Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Review jujur Review jujur Buat pencinta dujur Buat pencinta durian Wajib banget coba ini Beneran ini enak Dalamnya tuh Ini Durian tanpa Bijinya Ini enak Enak Ini hata Ini hata Enak Ini hati Ini hati Ini hati Ini hati Terima kasih telah menonton!